Halo pemirsa dimanapun anda berada selamat bertemu lagi dengan channel saya channel Anang Afra channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa baiklah pemirsa kali ini saya ingin bertemu dengan seorang peternak sapi nah ini sapinya ini bagus-bagus sekali ini katanya yang diternak disini sapi semental dengan harga yang luar biasa sekali pemirsa daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran marilah ikuti perjalanan Anang Afra baiklah pemirsa kali ini saya sudah berada di kandang perternakan sapi ini saya ingin bertemu dengan bapaknya oh ini maaf bapaknya baru sibuk ini ini Pak mengganggu sebentar ini Pak nah ini Pak Pak ini maaf saya ini dari channel Anang Afra ingin bertanya-tanya ya Pak ini dengan Pak siapa? Mujiti Pak Mujiti oh iya Pak Mujiti Pak Mujiti ini katanya jenengan ini ternak sapi ya Pak sapi apa Pak namanya Pak? Semental nah itu sapi semental itu mulai ternaknya mulai tahun berapa Pak? oh kalau ini ya istilahnya baru ya kalau itu baru? ya sekitar satu tahun kalau ini kan oh tapi bapak itu ternaknya sudah berapa tahun Pak? kalau dulu kan saya itu sering merantung oh iya jadi kalau sudah di rumah kan mau ambil rumput melihara sapi itu kan oh dulu merantung sekarang sekarang di rumah terus berternak sapi kenapa Pak merantung kok pilih pulang berternak sapi Pak? sekarang gini kan istilahnya di perantuan itu kan ya namanya orang kerja kan ya Alhamdulillah dapat hasil tapi kan di rumah itu kan sudah tidak ada anak kalau itu kan tidak ada jadi kan sudah milik di rumah milik di rumah, boleh jadi rumah dengan berternak sapi ya Pak? oke Pak saya ini tadi lihat ini Pak sapinya yang di belakang ini Pak ini Pak saya tanya yang ini Pak kalau ini sapi ini umur berapa bulan ini Pak? kalau itu sekitar 9 ini 9 bulan Pak? oh 9 bulan ini melahirkan bapak yang istilahnya punya bapak dari kecil melahirkan sendiri sudah beli atau sudah beli seperti ini Pak? sudah beli seperti itu, ini di sini sekitar 4 bulanan kok oh di sini sekitar 4 bulanan, ini sapi jenis apa kali ini Pak? kalau ini kan bosnya lapak itu lokal kan oh ini lokal ini Pak? lokal yang putih itu kan oh iya yang putih ini lokal, kalau yang ini? itu kan semental kan oh itu semental, ini umur berapa bulan tadi Pak? sekitar 9 lah 9 bulan, itu harganya berapa Pak? kalau waktu beli itu kan yang ini kan 10 ini 10 juta ini Pak? iya ini 9,1 ini 9,1 kalau yang itu? itu 9,1 9,1 kalau ini? itu 9,5 kalau itu Pak yang paling besar itu Pak? yang paling besar itu dulu kan beli 17 itu beli 17? itu 17 juta? wah ini kalau sekarang kalau disual itu yang besar itu kira-kira laku berapa Pak ini Pak? kalau kemarin itu ada bakbulus ini itu kan? iya itu ditawar 22 ditawar 22 padahal umur berapa bulan di sini Pak? kalau di sini sekitar 8 juta 8 bulan berarti sudah untung banyak sekali ya Pak? itu sekitar 5 juta kan? wah luar biasa sekali ya Pak berarti jenengan ini modalnya banyak juga ya Pak ini punya berapa sapi sih Pak? semua kan 6 semua 6? iya wah 6 itu modalnya sudah lumayan ya Pak? ini selain beternak sapi juga ini dapat apanya ini Pak? ini pupuknya ya? ini kan untuk pupuk itu kan untuk apa? nanam tembak, kok, kopi kan? pupuknya? iya lah itu pupuknya itu digunakan sendiri atau dijual Pak? digunakan sendiri digunakan sendiri? iya oh seperti itu? biasanya digunakan untuk apa Pak? itu pupuk apa tuh? kopi sama tembak, kok, atau sapi itu kan? oh seperti itu Pak susah senangnya memelihara sapi itu apa Pak? senangnya dulu Pak? kalau senangnya itu setelah pulang cari rumput kan itu sudah dapat kan sudah senang itu senang banget kalau dapat rumput ya Pak? tapi kalau susahnya itu kalau pergi jauh sudah dapat itu perasaan kan susah oh iya ya itu rumputnya itu harus apa Pak? apa tuh rumput padi itu? ini Pak? iya harus rumput padi ini? iya kalau enggak dikasih rumput padi gimana Pak? itu kan selah kenyangnya kan kurang oh kenyangnya kurang iya maksudnya kan dikit kan kalau banyak ya memang iyalah rumput padi rumput padi rumput padi itu kan banyak itu iya tapi kan enggak ada susah carinya enggak susah kan enggak nanam enggak ada yang untuk tanam kan gitu Pak ini kalau tidak ada rumput itu dikasih makanan apa Pak? harus ada nanti sampai kemana kan ini aja jauh nih ya Pak carinya? iya ini dari apa? rawo seneng tuh Pak ini carinya Pak? iya wah berarti rumputnya jauh sekali ya Pak? jauh oh seperti itu Pak ini tipsnya berternak sapi itu apa Pak? tipsnya? biar sapinya sehat atau gimana lah? kalau masalah kesehatan tuh kalau kita enggak bisa menentukan iya semua kan ya patra sama yang kuat oh iya benar benar kalau kesehatan tuh kan gitu iya 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 oh seperti itu kalau biar cepat besar itu dikasih makanan apa saja Pak? kalau cepat besar itu minum harus diapa kasih garam minumnya kasih garam? oh mungkin agak apalah garam sama apa Pak? ayo sama air itu aja kan air sama garam tuh sudah cukup? cukup kalau saya oh gak ada vitamin-vitamin? kalau saya enggak ada kok enggak ada vitamin? pokoknya murni ya Pak? enggak murni kan itu aja kan rumput apa pati sama apa itu kalau kasih minum itu kasih garam ada lain-lain tapi kalau makanannya harus rumput ya Pak? ah rumput kalau ada tuh yang memang gajahan itu kalau ada Pak itu setahu saya itu kadang ada yang ngasih makan apa itu Pak? komboran atau apa itu Pak? itu ya ada ada? itu bagus yang mana Pak? kalau menentukan jenang Pak? iya semua tuh bagus bagus semua iya karena kan itu kan itu biaya namanya kan harus muda lah kalau saya kan enggak ada muda modal yang untuk itu kan payah itu modalnya hanya merumput saja ya Pak? ayo modalnya apa rumput itu tapi itu Pak kalau pas enggak ada rumput kalau musim ini kemarau seperti ini itu harus ada itu entah mana apa dapatnya kan kemana kan pokoknya biar mau kemana saja rumput harus dicari ya Pak? harus dicari tiap hari kan tiap hari itu harus apa dua kali kan tiap hari? iya bapak ini merumputnya sama siapa? itu kalau kawan banyak di sana kan kalau berangkat kan sendiri oh benar banget sendiri tapi ini sapi berapa ini Pak? sapi enam ini merumputnya sendiri atau atau sama siapa Pak? sendiri kalau saya sendiri? rata-rata itu habis berapa rumput Pak? berapa ikat itu? berapa ikat? itu kalau satu hari empat satu hari empat ikat? empat ikat itu kan enam sapi itu satu hari? oh enam ikat tapi kalau rumput ini selainnya rumput tadi kalau rumput yang apa gajahan ya lebih lah enggak cukup enggak cukup segitu kalau kalau enggak enam ujuh luar biasa sekali berarti harus strong ya Pak itu tiap hari kan semua itu harus berdoa minta supaya sehat iya sapinya sehat bapaknya juga sehat itu mau merumput kemana saja oke ya Pak enggak ada susahnya ya Pak kalau susahnya itu kan tinggal apa pemikiran kan iya tergantung orangnya ya Pak ini kandangnya ini enam sapi ini dijadikan satu atau gimana Pak? dijadikan satu disini kan sebentar misal kita mau lihat kandangnya bapaknya ini 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 kandangnya ternyata nah ini dijadikan satu ya Pak iya kenapa enggak itu Pak pisah-pisah satu-satu itu Pak itu ya pisah juga Pak mau bikin apa itu kan oh susah ya enak seperti ini ya Pak ya ini karena bapak itu merupakan seorang peternak tradisional ya Pak iya ini pemirsa kandangnya seperti ini ternyata kandang sapi dan ini istilahnya yang sudah jadi apa Pak namanya Pak kan itu pupuk kandang pupuknya itu kadang dijual enggak sih Pak enggak maunya dipakai sendiri oh ini dipakai sendiri ini domirsa ini rata-rata kalau mengambil dari kandang sudah menjadi pupuk itu berapa bulan Pak kalau itu kalau ini kan namanya sekitar masuk ke kandang setengah bulan saya setengah bulan ambil berarti bapak setiap hari enggak bisa bekerja yang lain dong Pak enggak hanya ini tapi ini untungnya sama modalnya juga luar biasa sekali ya Pak ini karena sapi 6 itu sudah membutuhkan modal berapa ini Pak semuanya sapi 6 ini Pak kalau satu hari itu kan misalnya harus uang itu 20 buat beli bensin oh buat beli bensin 20 20 kan harus 20 karena satu hari harus pulang pergi dua kali kan dua kali semua kan misalnya sana dua kali sini dua kali berarti kan itu empat kali berarti bapak ini hanya modal bensin saja Pak wah luar biasa sekali kalau menurut jenengan Pak itu pakan itu pakan tradisional rumput-rumput seperti ini kalau sama yang itu Pak yang apa namanya komboran itu bagus yang mana Pak di sapi itu kalau saya enggak bisa alam bergeran waslah itu kan islah ngombor saya enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah biasanya akan ini aja berarti mungkin sapinya lebih bagus yang ini ya Pak ayo entah kalau itu kan itu masyarakat itu waduh jadi kalau perkiraan itu kan Pak ini berarti kalau jenengan ini kalau beternak itu rata-rata berapa bulan dijual Pak kalau misalnya beli itu anak-an itu anak-an itu memastikan itu kalau perkiraan saya itu kan dikiraan saya kan nanti kalau sudah besar kan mau apa itu bisa melahirkan di sini kan berarti enggak ada perkiraan ya Pak satu bulan itu berapa bulan dijual seharusnya berapa bulan dijual begitu Pak biar kelihatan untungnya bisa tengok untungnya kan tapi kan kalau saya nanti ada kebutuhan apalah oh hal luar biasa sekali ini Bapaknya ini menjual sapi hanya ketika ada kebutuhan kalau tidak butuh tidak dijual dibesarkan sekali ya Pak seperti itu berarti enggak model seperti peternak yang modern berapa bulan dijual supaya bisa menghitung hasil yang penting dirawat terus kalau besar kalau ada kebutuhan apalah Pak paling mahal itu kalau menjual sapi itu pas musim apa Pak kalau ini pas bulan bulan haji kan biasanya bulan bulan haji seperti itu 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 harus di harganya mahal itu melonjaknya itu kira-kira berapa istilahnya berapa lipat lipat enggak Pak misalnya kadang-kadang kalau enggak bulan itu kan misalnya 15 bisa jadi sampai 17 kan itu 20 kan itu itu yang sapi semental atau yang sapi yang semental itu aja yang apa itu sapi laki-laki kan ini kalau sapi semental sama sapi yang jawa itu bahasanya itu sapi apa yang satunya yang apa itu sapi lokal itu istilahnya kalau berternak itu enak yang mana Pak mungkin sama aja sama aja saya itu kan sama tapi untungnya bagus yang mana Pak kalau keuntungan itu kalau model zaman sekarang kan untung yang semental kenapa enggak mengadopsi yang semental semua waktu waktu beli itu adanya itu nampak nampak apa tapi itu kan berarti bapak itu menjual juga membeli istilahnya disini juga jual beli ya Pak jual beli waduh waduh biasa sekali tetapi bapak suka ini enggak misalnya beli lalu dijual lagi berarti beli di ternak sendiri ya Pak oke oke terima kasih Pak telah wawancara dengan channel Anang Afra channel Anang Afra hanya bisa berdoa Pak semoga jenengan selalu diberi kesehatan ya Pak dan sapi sapi ternak jenengan selalu sehat ya Pak bekerja bekerja saja itu tidak masalah yang penting apa Pak halal benar yang penting halal oke Pak halal berkah itu dimakan tetap enak ya Pak enak dan bisa benar sekali oke Pak terima kasih Pak maaf mengganggu silahkan bekerja lagi Pak baiklah pemirsa barusan saya berbincang-bincang dengan seorang peternak sapi tradisional tetapi sapi yang diternak disini itu luar biasa sekali karena ada sapi semental dan sapi rokal ternyata sapi semental itu harganya luar biasa sekali pemirsa ini satu sapi saja bisa buat beli motor ini kalau saya ini baiklah pemirsa terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita oke dadah dadah selamat menikmati